Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman apa kabar semuanya Semoga dalam keadaan sehat selalu Baik teman-teman Pada video konten kali ini Kita akan mereview lanjutan dari konten kita kemarin Karena itu kemarin kita terburu-buru Karena turun hujan Jadi untuk kali ini kita akan lebih detail lagi Masih diseputar klon pandi Mengenai Permajaan klon pandi ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke Baik teman-teman Disini kita akan menjelaskan sedikit ya Mengenai Ataupun cara Permajaan Yang tepat ya teman-teman tentunya Agar bisa pull Ataupun sudah bisa berbuah lebat Dalam kurun waktu satu tahun ya Teman-teman Oke baik teman-teman Langsung saja Kita melakukan permajaan itu langsung dua cabang Itu pohonnya Itu ya teman-teman Posisinya sejajar Dan kita hitung Gus Dua, empat, enam, lapan, sepuluh, dua belas, empat belas Normal ya teman-teman Karena itu Maksimum Vegetatifnya itu dua ruas dalam satu bulan Ini usianya sudah tua Yang kita remajakan ya teman-teman Oke lanjut teman-teman Itu Yang besar Ini pembungaan Berdana Dan Pembungaan kedua Dan ketiga Ini akan terjadi sampai dengan tiga kali panen Ini untuk nutrisi tunggal Karakter klon pandi ini Kategori buah besar ya teman-teman Untuk Cherry juga terbilang cukup banyak Ini penyimpanan bahan Saya lakukan di bulan Sepuluh Sama dengan halnya Untuk penyimpanan bahan pada kopi sambung Oke teman-teman Karena Memang tinggal Sebeberapa Sudah tidak terlalu banyak Sudah merata Saya lakukan Nyambungan semua Ini juga Salah satu hasil Permajaan Jadi klon pandi ini Juga Banyak Karakter Karakter buahnya Ada beberapa ya teman-teman Ada yang Bulat Ijo Dan Ini semua Pool permajaan Tanpa sambung Dan ada juga ya Yang saya sambung ulang Juga menggunakan Klon pandi Itu posisinya Di dekat Kondok kita Yang kecil Sudah belajar berbuah Ini yang Punggem Ini rencananya Juga masih Mau kita lakukan Penyambungan juga Biar seragam ya Teman-teman Dan untuk sistem lancur Kita akan menerapkan Yang Pola Brazil Kita Tapi Untuk sementara ini Sedang tahap Perbaikan Ini teman-teman Yang kategori cukup Panjang Rantingnya Itu Sambungan 2 meter Kisaran 2 meter Bisa lebih Itu posisinya Hampir menyentuh tanah Ini klon putih Luar biasa Mantap Oke teman-teman Jadi Itu dulu Video singkatnya Sekian Terima kasih Sudah menyaksikan Saya ucapkan Terima kasih Dan Saya pamit undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati